Kita harus pidana kan siapa pun yang ketahui Tuh! Atau! Tuh! Masalahnya gimana itu? Kenapa terjadi itu? Tadi ada yang kurang Yang baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gerigi Thomas Di sini sebagai BPK Pemimpin Kabupaten Bukasi Timur Divisi Teknis Penyelenggara Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU Pak Ali Saifah Berkaitan dengan adanya Ketidaksesuaian yang memang hari ini Kita sama-sama ketahui Saya cerita dari awal ya Baik, ijin Sebelumnya berkaitan dengan Aplikasi Sirekap ini Ya saya akan terbuka tentunya Aplikasi Sirekap ini Kita memiliki dua jenis Dua jenis aplikasi Sirekap Yang pertama itu adalah Aplikasi Sirekap utama Atau admin Atau yang dalam kata lain Yang mengendalikan secara keseluruhan Yang kedua ini adalah Aplikasi Sirekap operator Itu dua jenisnya Nah jenis yang pertama Aplikasi Sirekap yang admin ini Atau yang inti ini Atau pengendali ini Itu mohon izin Itu dipegang oleh ketua PPK saya Bang Muhammad Lukman Dan aplikasi Sirekap yang operator itu Dipegang oleh kami Para PPK Nah berkenaan dengan aplikasi Sirekap Fungsinya Perlu saya sampaikan Satu Aplikasi Sirekap yang utama Itu berfungsi satu Dia Aplikasi itu bisa melakukan Yang namanya scourcing Scourcing itu adalah Fitur untuk melakukan Penghentian Ketika memang Pelaksanaan pleno ini Sudah selesai Dan pun Penghentian itu Dan pembukaan itu Bisa dilakukan kapanpun Oleh yang pemegang Akun utama ini Gitu Berikut juga dengan Mohon izin Pengeditan Perbaikan Ketika Tanpa di scores Ya Khususnya aplikasi admin ini Itu bisa dilakukan kapanpun Jam berapapun Dimanapun Yang melakukan Mohon izin Untuk Aplikasi inti itu Dipegang oleh ketua Ketua PPK Iya Oke terima kasih Terus terjadinya Pengelumungan suara nih Betul Menurut apa Kenapa bisa terjadi seperti itu Ya mohon izin Untuk Kejadian seperti ini Bang Jack Memang pada dasarnya Saya sendiri pun Saya tidak mau tahu Tanpa pengetahuan saya Dan repan PPK lain Karena kita Tidak punya kendali Di akun Sirekap Akmin itu Akmin berarti ketua Ketua PPK Sirekap saja Gitu Nah kendala ini Terjadi memang Sebetul ya Pada saat awal itu Semua berjalan lancar Saksi pun Mengikuti kan Punya hasil catatannya Berdasarkan langsung Pada saat pelaksanaan pleno ya Seperti itu kan punya ya Nah itu Sudah Oke bang Sudah match lah Tidak ada Apa namanya Indikator merah tadi Yang menandakan ketidaksinkronan Ya itu sudah match di awal Namun demikian Sehari Dua hari kemudian Memang Mohon izin Ketua saya tidak ada Dua hari itu Pada saat terakhir Di hari Rabu Malam itu Ketua saya Mengatakan Kakinya sakit Pulang Dan di hari Kamis Begitupun Jumat Itu tidak Nongol lagi Disini Seperti itu bang Nah Kejadian itu Sebetulnya bukan di C-Planonya C-Plano itu sudah real ya Saksi ya Kita sudah sepakat Bahwasannya Kita sepakatnya di C-Plano Karena itu adalah Dasar utama Ketika pengumutan Dan penghitungan Selesai Itu ada dasar Jadi itu Sudah valid Itu sudah real Nah Akan tetapi Kejadian ini terjadi Ketika memang Setelah pelaksanaan Pleno itu selesai Dua hari kemudian Itu terjadi ketidaksimpanan Makanya Yang pada saat hari Jumat Jam setengah 10 Itu di freeze Itu di luar Sepengat tangan kami Saya telpon KPU Khususnya Staf Teknis Bang Numi Beliau mengatakan Bahwa Ada perintah dari Bang Lukman Selamat petua PPK Timur Untuk menghentikan Semua aku Maksudnya juga Kadir Padahal Pada hari itu Saya ngurusin Bukan si Jaya Ada laporan Dari salah satu Jalek PKS Bahwa ada Malah administrasi Di Bukan si Jaya Saya ngurus ke bawah Serta dengan Komisioner Bang NU Bukan si Jaya Dapat kamar itu Jangan lupa Bukan si Jaya Bukan si Jaya Bukan si Jaya Terima kasih telah menonton